Presiden Ri Jokowi Dodo menegaskan stok pangan di tanah air aman menghadapi fenomena alam El Nino. Hal tersebut diketahui saat Jokowi mengecek beberapa kebutuhan pangan pada berbagai daerah di Indonesia. Informasi dari Bulog Kementan tidak ada masalah pasokan untuk saat ini, terang Presiden Jokowi saat meninjau pasar rakyat di lapangan rampal, Kota Malang, Jawa Timur, Senin 24 Juli 2023 sore. Jokowi, melanjutkan, fenomena El Nino diprediksi terjadi pada bulan Agustus 2023 yang bakal mengganggu kesehatan. Hal itu termasuk juga mengganggu stok pangan dan beras, sebagaimana dialami beberapa negara di dunia. Ya gini, jadi saya telah memerintahkan kepada BUMN, juga kepada Gubernur, seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk memperbanyak pasar-pasar murah di daerah, sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kalau bisa memang punya anggaran, bantuan sembako kemasyarakat diperkuat, diperbanyak. Karena apa? Kita menghadapi El Nino yang tidak bisa kita hitung, karena itu menyangkut iklim, sehingga harus didahului dulu. Dan kita ada data-data yang daerah mana yang memerlukan, daerah mana yang tidak. Sehingga kita berharap kita bisa mendahului, agar apabila nanti El Nino datang, itu masyarakat tidak kaget. Karena memang panasnya bisa mengganggu kesehatan. Yang kedua, pangan juga bisa terganggu. Kalau betul terjadi, diperkirakan di Agustus, dimulai. Karena di negara lain, kejadiannya mempengaruhi stok pangan. Kayak di India sudah stop, tidak ekspor beras lagi. Di Vietnam juga stop, tidak ekspor beras lagi. Kita tidak berharap kejadian itu terjadi di negara kita, sehingga semuanya memang harus disiapkan. Kalau stok informasi, baik dari Bulog, dari Kementan, tidak ada masalah. Untuk saat ini. Kita akan tidak berbicara saat ini. Ya, sudah. Pak, terkait pembangunan tol Malang Berita, sudah apa? Pogesnya Pak? Pembangunan tol Malang Berita. Ini permintaan untuk pembangunan jalan tol itu tidak hanya di Jawa saja. Tidak hanya di Jawa Timur saja. Setiap saya ke daerah, permintanya selalu itu. Karena para kepala daerah, Ibu Bupati Wali Kota melihat bahwa tol itu bisa men-trigger titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Bisa mempercepat mobilitas orang dan mobilitas barang, mobilitas logistik. Sehingga karena kemanfaatannya dirasakan, banyak permintaan-permintaan. Tetapi prioritas adalah memang masih di luar Jawa. Di Jawa, asal internal rate of return-nya, IRR-nya masuk, ya dipersilahkan. Tapi kalau memang IRR, internal rate of return-nya masih belum layak, Nah, disitulah PMN bisa diberikan ke BUMN atau dikerjakan oleh Kementerian PU. Semuanya masih, pasti masih dilihat dikalkulasi, termasuk yang di Jawa Timur, termasuk yang di Malang.